Intro Ya saudara terima kasih anda masih bersama kami dan kita lanjutkan ke informasi berikutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar impor daging sapi dapat ditekan Ya kepala negara juga ingin Indonesia tidak selalu tergantung kepada impor daging sapi khususnya dari Australia dan Selandia Baru Di hari keempat kunjungan kerja Presiden SBA di Sulawesi Selatan, Presiden mengunjungi peternakan sapi di Kabupaten Sidrap Presiden SBA menilai prospek bisnis peternakan sapi di Indonesia sangat menjanjikan Presiden mengungkapkan dari 15 komoditas pangan strategis, kedelai dan daging sapilah yang masih mengalami kekurangan Oleh sebab itu Presiden berharap Indonesia dapat mengembangkan peternakan sapi untuk konsumsi dalam negeri Sehingga tidak tergantung dengan impor daging sapi dari Australia dan Selandia Baru Nah kalau kita hanya tergantung kepada Australia, New Zealand Membeli sapi atau daging sapi tidak baik bagi Indonesia Tidak baik bagi negeri ini Di samping ya kita akan bergantung kepada impor Sementara mestinya di negeri sendiri kita kembangkan sebanyak mungkin sapi dan produksi daging sapi Sementara itu di hari yang sama di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Presiden SBA juga melakukan panen raya padi Presiden bersama Ibu Negara secara simbolis memanen padi seluas 100 hektare Petani di Sidrap per hektare dapat menghasilkan 7 hingga 9 ton Presiden memanen varietas Inpari atau Inbrida padi irigasi Sidrap menjadi lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia bagian timur Yodhan Urut Alvian Fajar melaporkan dari Sidrap, Sulawesi Selatan